Intro Kabar bahagia datang dari aktor Ilyas Bahtiar dan Elisa Salsanabila atau akrab disapan Nabila Lida, keduanya telah resmi melangsungkan akad nikah. Ilyas Bahtiar dan Nabila Lida pun membagikan kisah hari bahagia mereka itu, termasuk mengungkap soal mahar pernikahannya. Tak lama setelah menikah Ilyas dan Nabila pun dikabarkan ziarah ke makam Hana. Lalu benarkah Nabila dan Ilyas siarah ke makam Hana? Pemirsa bersama sahabat populer, kami hadirkan kabar terkini, kabar terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel Youtube ini. Namun tak lama setelah Hana meninggal Ilyas pun langsung jatuh cinta pada sang gadis cantik, yaitu Nabila Lida. Perempuan yang berasal dari Aceh perempuan tersebut pun baik dan cantik. Bak takdir yang tak disangka, akhirnya Ilyas Bahtiar menikah dengan Nabila Lida. Nasib Ilyas Bahtiar menjadi sorotan, pasalnya setahun lalu Ilyas sempat pilu karena ditinggal wafat pacarnya yang juga artis Hana Kirana. Sosok Ilyas Bahtiar sempat mencuat pacarnya, Hana Kirana meninggal. Ilyas Bahtiar sempat menjalin asmara dengan artis cantik Hana Kirana. Namun keduanya harus terpisah maut ketika Hana Kirana meninggal dunia pada tanggal 2 November 2021. Kini setahun kepergian almarhumah, Ilyas Bahtiar membawa kabar bahagia. Bintang FTV ini resmi menjadi seorang suami, baru-baru ini Ilyas Bahtiar menikah dengan pujaan hatinya sebagai sosok pengganti Hana Kirana di hatinya. Iya, Ilyas Bahtiar menikah dengan Nabila Lida pada tanggal 20 Oktober tahun 2022. Sebelumnya, pasangan ini memang diketahui telah merajut asmara. Setelah resmi menikah Ilyas Bahtiar dan Nabila Lida, dikabarkan berziarah ke makam Hana. Namun kabar yang beredar tersebut bukanlah fakta tetapi hanyalah isu di media sosial saja. Ada caption-caption yang ditulis Ica teman akrab Hana sewaktu diantar ke tempat pemakaman Hana, begini tulis Ica. Sayang, aku dan Ilyas sudah antarkan kamu ke rumah baru kamu, tulis Ica di caption. Ilyas cuma mau kamu bahagia dimanapun kamu berada, ungkapnya lagi. Menurut Ica, Ilyas masih tak menyangka Hana pergi begitu cepat. Keluarga dan kerabat mengantar Hana ke tempat peristirahatan terakhir. Asisten Hana, Ica dan kekasih Hana, Ilyas Bahtiar, juga turut dalam rombongan. Hana juga berpesan kepada sang kekasih, Saat Ilyas mengantarkan ke peristirahatan terakhir, dia minta agar kekasihnya tak larut sedih dan menangis. Kamu gak boleh keluarin air mata, aku mutusin kamu cinta terakhir aku. Demi Allah makanya aku gak bisa kamu tinggal. Di momen tersebut, Hana juga memberi wasiat kepada sang kekasih agar tak mendekati perempuan lainnya yang tak bersikap baik kepada Ilyas.